Intro Halo guys, Assalamualaikum Seperti biasa, kita kembali lagi di channel keselan kita Arsika Design, channel yang akan mengupas sentas tentang dunia Arsitektur, interior, dan furniture Halo, semangat sekalian pemisah bisa berjumpa dengan Anda kembali Welcome back nih, bareng lagi bersama saya Nelda Nah, di video kali ini, datang request dari salah satu klien kami Yaitu Bapak Kohar yang berlokasikan dari Jawa Tengah Dengan ukuran tanah 16x20 meter Design kali ini merupakan design rumah satu lantai Dengan kebutuhan ruang, 3 kamar tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, gudang, arah atau kejemur, ruang kerja, taman, teras, dan carport Nah, dengan perkiraan B bangun tersebut, kami gunakan harga satuan wilayah Jabodetabek Ingat, tentunya biaya perkiraan bangun ini di luar dari biaya furniture ya guys Baiklah, langsung saja ini dia video selengkapnya Oke guys, kita memasuki tahapan kedua yaitu tahapan skematik dana Kita bagi menjadi dua bagian Pada bagian depan terdapat taman, teras, carport, ruang tamu, 3 kamar tidur, 2 toilet, dan ruang keluarga Kita lanjut ke bagian belakang terdapat ruang kerja, ruang makan, dapur, area tuji jemur, gudang, taman, dan kolam ikan Selanjutnya, mari kita simak tahapan 3D animasinya Selamat menyaksikan Sebelum kita lanjut ke 3D animasinya Boleh dong kita minta like, share, dan subscribe-nya ya Serta jangan lupa follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy our video Desain rumah kali ini berkonsep hunian tropis modern Digunakan finishing marmer dan kisi pada beberapa area fasad bangunan Salah satu jenis batuan yang ada di bumi adalah batu marmer Batu marmer seringkali kita temukan sebagai batu penghias rumah Sebagai batu yang digunakan untuk lantai, dinding, bahkan furniture seperti meja, bangku, dan lain-lain Alasan membuat batu marmer ini seringkali dipilih sebagai batu penghias rumah Adalah karena batu ini mempunyai tampilan yang sangat indah Marmer mempunyai corak atau pola tertentu dan mempunyai beragam warna yang mengkombinasinya Hal inilah yang membuat marmer begitu indah Serta cocok digunakan sebagai bahan untuk dekorasi bangunan Selanjutnya, untuk pagar digunakan material GRC motif serat kayu yang dibingkai dengan besi holo Sebelum itu, kita akan melewati karpot dan taman Lalu jendela dan pintu digunakan material UPVC atau aluminium Selanjutnya, kita memasuki area ruang tamu Diterapkan skema warna krem pada interior lengkap dengan hiasan dekoratifnya Serta digunakan finishing wall treatment pada dinding Selanjutnya, pada area tengah terdapat ruang keluarga Digunakan finishing HP L, cermin, dan kisi pada backdrop TV Adanya cermin untuk kesan ruangan yang lebih luas Baiklah, kita beralih ke ruang tidur utama yang berukuran 3,5 x 5 meter Digunakan finishing HP L dan Oscar Leader pada backdrop headband Pada interior, didominasi dengan finishing material HP L Lalu, kamar ini juga dilengkapi dengan fasilitas toilet di dalam yang berukuran 1,5 x 3 meter Digunakan partisi kaca sebagai sekat pembatas dengan area shower Anyway, pada lantai hunian kali ini digunakan finishing krami granit Yang tentunya dapat menjadi investasi hunian cerdas jangka panjang Lalu, rumah ini juga dilengkapi dengan fasilitas ruang kerja Yang berukuran 2,5 x 3 meter Serta diberikan sliding door untuk akses menuju tamat Next, terdapat toilet yang berukuran 1,5 x 2 meter Digunakan finishing keramik and polystyle pada lantai agar tidak licin Selanjutnya, kita akan memasuki ruang tidur anak 1 Yang berukuran 3,5 x 3,5 meter Adanya backlight mempunyai menciptakan suasana yang nyaman untuk beristirahat Serta digunakan finishing bahan material yang sama dengan kamar lainnya Selanjutnya, dari ruang tidur anak 1 Kita menuju ke ruang tidur anak 2 Yang berukuran 3,5 x 3,5 meter Digunakan finishing HPL, Kisi, dan Oscar Leader pada backdrop headband Selain HPL, Oscar juga memiliki warna yang sangat beragam Serta kualitas yang tidak kalah dari kulit asli tentunya Selanjutnya, pada area servis terdapat ruang makan dan dapur Dengan skema warna putih pada interior Yang menghadirkan kesan nampak cerah pada interior Serta digunakan finishing HPL putih dan top table granit pada kitchen shelf Terakhir, tempat di samping dapur terdapat sliding door Untuk akses menuju taman yang menyejukkan Selain itu, pada area ini juga terdapat fasilitas gudang dan area cuci jemur Baiklah, sekian ya video dari kami Ayo, wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax